Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 4 dan sudah kita lepaskan casing belakang dan juga penutup mesinnya jadi Redmi 4 yang aku pegang ini kodenumnya adalah Prada RAM-nya 2, internalnya 16 handphone ini kasusnya adalah bootloop kita coba nyalakan dulu handphonenya kemudian bisa kita lihat hanya muncul logo Mi saja di layarnya handphone tidak bisa loading sampai ke tampilan menu kita tahu untuk Redmi 4 Prada dengan versi MIUI lawas tidak bisa masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol sehingga tidak bisa melakukan wipe data atau hard reset via recovery mode dan cara yang paling mudah ketika kita menghadapi kasus Redmi 4 Prada dengan kondisi bootloop maka melakukan flashing full firmware saja dan untuk proses flashingnya kita harus memasukkan dulu handphone ini ke ideal mode menggunakan metode test point jadi kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power sampai masuk ke ideal mode oke sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita disini akan kita siapkan dulu filenya ada dua file yang sudah kita siapkan yang pertama adalah Mi Flash Tool yang kedua adalah firmware Redmi 4 Prada Global Emacs versi 10 langsung aja untuk firmwarenya bisa kita ekstrak terlebih dahulu caranya cukup mudah tinggal kita klik kanan saja firmwarenya kemudian kita pilih ekstrak disini dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai untuk ukuran firmwarenya ini lumayan besar dan sudah aku siapkan untuk link downloadnya aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah firmwarenya berhasil kita ekstrak akan muncul sebuah folder seperti ini dan folder firmware ini akan kita flashingkan menggunakan Mi Flash Tool sudah kita siapkan untuk file installer Mi Flash Toolnya langsung aja kita double klik filenya kemudian kita double klik file di dalamnya dengan ekstensi .msi untuk menjalankan installernya klik next saja, pilih everyone kemudian next lagi next lagi kita tunggu installing Xiaomi Flashnya sampai dengan selesai untuk link download Mi Flashnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kalau sudah selesai installnya langsung kita close saja dan untuk winrarnya kita close juga selanjutnya muncul shortcut pada desktop PC kita kita bisa double klik shortcut ini XiaomiFlash.exe sampai Mi Flash Toolnya berjalan jadi Mi Flash Tool yang kita install dan kita gunakan ini adalah Mi Flash 2017.4.25.0 selanjutnya tinggal kita inputkan saja firmware yang sudah kita ekstrak tadi ke Mi Flash Toolnya dan untuk proses input firmwarenya pun sangat mudah sekali kita perhatikan pada Mi Flash Toolnya disitu ada menu select kemudian tinggal kita klik saja menu select lalu kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak firmwarenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan dan kita pilih folder firmwarenya dengan nama Prada Global Emacs yang kita pilih adalah folder dengan nama Prada bukan folder Emacs tetapi folder dengan nama Prada kemudian kalau sudah kita pilih folder Prada kita klik OK sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Toolnya untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool disini ada tiga opsi clean all, save user data dan clean all and lock kita pilih yang clean all saja yang sebelah kiri kemudian setelah semuanya siap kita perbesar tampilan Mi Flash Toolnya dan kita kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan masuk ke ideal mode sebelum kita melakukan test point kita bisa matikan dulu handphone ini dengan cara kita lepaskan sejenak soket baterainya mungkin sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterainya kita akan test point tanpa menggunakan kabel data jadi kabel data bisa kita hubungkan dulu ke komputer kemudian kita letakkan kabel datanya untuk melakukan test point soket baterai kita pasang lagi atau baterai harus terhubung dengan mesin handphonenya kemudian kita ambil pinset dan kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone sudah otomatis masuk ke ideal mode posisi yang paling nyaman adalah seperti ini hubungkan dua titik test point menggunakan pinset dengan tangan kanan kemudian kita bisa tekan tombol power menggunakan jempol di tangan kiri kita oke kita mulai sekarang untuk melakukan test point ini dia sudah kita hubungkan dua titik test point dengan pinset kemudian kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali dan kita lihat hasilnya nanti setelah kita hubungkan handphone ini ke komputer sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita lagi dan kita juga perlu menjalankan device manager pada Windows kita untuk mengetahui apakah handphone ini sudah berhasil terbaca sebagai ideal mode 9008 oleh Windows yang kita gunakan atau belum ini dia device managernya kita posisikan dulu kemudian lanjut kita melakukan test point untuk masuk ke ideal mode seperti metode yang sudah kita praktekan kita akan hubungkan dua titik test point menggunakan pinset yang kita pegang dengan tangan kanan kita kemudian tangan kiri kita menekan tombol power satu sampai dengan tiga kali kalau dirasa handphone sudah masuk ke ideal mode bisa kita lepaskan test pointnya dan kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data lalu kita perhatikan pada device manager jika handphone sudah berhasil terbaca sebagai ideal mode maka akan muncul port com dan LPT di bawahnya langsung muncul keterangan Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada com sekian handphone sudah terbaca sebagai ideal mode dan untuk angka di belakang com ini tidak harus sama dengan video ini jadi angka di belakang com bisa berapapun angkanya selanjutnya kita menuju ke mi flash toolnya bisa kita klik dulu menu refresh sampai muncul com pada kolom device di mi flash toolnya dan com ini harus sama dengan yang muncul pada device manager kebetulan disini terbaca sebagai com 30 untuk selanjutnya kita lakukan flashing dengan cara kita klik saja menu flash pada mi flash toolnya dan kita tunggu sampai muncul indikator bar warna hijau pada kolom progress kemudian pada kolom status sudah muncul keterangan flashing dan kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashingnya ini kira-kira memakan waktu sekitar 7 menitan atau bahkan mungkin lebih lama ya tergantung dari kualitas memori internal atau IC eMMC yang ada di handphone tersebut karena kebetulan untuk Redmi 4 Prada ini seri lama tentu saja mungkin beberapa handphone sudah mengalami IC eMMC yang lemah sehingga mungkin untuk proses flashingnya pun bisa lebih lambat daripada durasi biasanya jika durasi normal dengan kondisi IC eMMC sehat mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja namun apabila IC eMMC sudah lemah kadangkala bisa gagal proses flashingnya dan kita harus mengulanginya sampai proses flashingnya berhasil untuk mempersingkat waktu seperti biasa durasi pada video ini aku percepat saja dan ini dia setelah proses flashingnya selesai muncul keterangan seperti ini pada kolom status muncul keterangan flash done kemudian pada kolom reset sudah muncul keterangan success yang artinya proses flashing firmware MIUI 10 pada Redmi 4 Prada yang mengalami kasus bootloop ini sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya sekarang bisa kita angkat handphonenya lepaskan kabel data kemudian untuk menyalakan handphone ini diawali dengan melepaskan dulu soket baterainya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya tekan dan tahan terus tombol powernya sebelum muncul logo MI jangan kita lepaskan ini dia sudah muncul logo MI dan di awal tadi kita coba untuk menyalakan handphone ini hanya muncul logo MI tidak ada progress loading di bagian bawah layarnya kita akan cek nanti setelah kita lakukan flashing dan untuk menjaga kondisi baterai ini sebaiknya tetap kita hubungkan kabel data ke handphonenya jadi handphone terhubung ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi charging mode atau pengisian daya sehingga daya pada baterai handphone ini tetap terjaga sambil kita tunggu sampai muncul progress loading di bagian bawah layarnya ini masih menunggu ya apakah sembuh atau tidak boot loopnya dan ternyata perhatikan di bagian bawah layarnya muncul logo Android dengan titik 3 loading inilah yang kita tunggu dari tadi apabila sudah muncul progress loading dengan logo Android di bawahnya berarti penyakit boot loopnya sudah bisa kita obati handphone sedang melakukan proses loading untuk selanjutnya masuk ke tampilan selamat datang dan proses loading ini lumayan lama bahkan bisa lebih lama daripada proses flashing full firmwarenya untuk durasi loading mungkin kira-kira sekitar 5 sampai dengan 7 menit atau bahkan bisa sampai setengah jam jadi teman-teman tetap sabar saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai yang penting saat proses loading jangan sampai handphone ini kehabisan baterai dan setelah kurang lebih sekitar 7 menitan proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang MIUI 10 maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu seperti biasa untuk setupnya kita pilih bahasa kemudian pilih lokasi dan bisa kita lepaskan dulu saja kabel datanya agar tidak mengganggu kita pilih bahasa langsung ke Indonesia kemudian kita pilih lokasi langsung ke Indonesia juga jika mungkin teman-teman masih ingat tentang sejarah Redmi 4 Prada ini dulu awalnya ketika Redmi 4 Prada ini baru tidak ada ROM global yang bisa kita install pada Redmi 4 Prada ini jadi Redmi 4 Prada hadir menggunakan ROM Cina untuk garansi distributor memang menggunakan ROM global tetapi ROM global modifikasi atau yang lebih kita kenal dengan ROM abal-abal atau ROM global distributor namun sekarang pada versi MIUI 10 ini kita sudah bisa menikmati ROM global ofisial langsung dari Xiaomi jadi bukan versi modifikasi atau versi abal-abal lagi dan ini dia sudah berhasil kita setup handphonenya sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang mengalami kendala handphone terkunci akun MI ataupun terkunci akun Google-nya silahkan bisa cek di channel Magelang Flasher ini sudah kita bikinkan tutorial cara unlock akun MI cara bypass akun MI dan juga akun Google pada Redmi 4 Prada Redmi 4 dengan RAM 2 dan internal 16 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton